Masih Jam Puasa Masih Jam Puasa Tonton dulu aja Nama gue Riyadi Gue lulusan Digital Music Production Tondoldir Academy 2019 Dan gue juga punya proyek solo elektronik dengan nama Nakutara dan Vogue namanya Jemala Jadi hari ini di program Masih Jam Puasa gue ditantang untuk Bikin musik secara langsung Ya Kira-kira berapa puluh menit lah Kita coba Siapa tahu bisa Jadi hari ini Alat yang gue bawa itu Ada Belakangan lagi sering bikinnya Justru gak di Ableton Si Gue pake Electron Model Cycles ini Untuk sequence semua Sound Dan Core Cowspad Mini ini Untuk efek Dari Stereo Hot Active Model Cycles Dan Novation Lunge Pad Buat mengontrol Beberapa function yang ada Di Active Model Cycles Gitu Oke Untuk sementara sih gue Sudah ada Beat Yang mungkin gue akan Coba Expand dari sini ya Jadi Jadi Mungkin gue akan Nambahin Bass Biar gampang Makanya pake Nods Pad ini sih Untuk biar bisa Nodal Note Untuk playing modes Di Electron Karena Main pake Trigger ini Sebenernya gak Seenak gitu Kita press ya Kami coba record Quantize Disini Kita nyalain Dulu Betul Supaya Dulu Gue Bon Sukkah Si Kami selamat menikmati jadi elektron kalau ada yang salah bisa tinggal copy paste trigger nya biar ngepaskin timing kita coba tweak sound nya dikit pengen bikin ini jadi semacam baseline selamat menikmati selamat menikmati kondisional trigger supaya bisa bikin progression mungkin ya ini kan ada ok copy paste ini akan gue ganti supaya selama trigger di belakangnya angka 2 ini belum main trigger ini akan main terus dan ini gue ganti jadi dia akan main di bar ke 2 coba copy paste oh sorry ya dulu sebuah ternyapasin sampai mainline di situasi selamat menikmati 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 text gue jadi belajar itu, kalau setelah musik kita selesai, sketch kita selesai, final touchnya itu juga penting, karena at the end of the day orang akan mendengar itu yang final produknya, jadi agak sayang juga kalau punya sketch yang bagus, tapi final touchnya tidak terlalu dipikirkan gitu dan di double deer, ya gue seneng banget bisa belajar itu. Untuk inspirasi sama referensi musik gue, itu gue banyak, bukan cuma banyak sih, gue sebenernya sudah cukup bias dengan Radiohead, terutama rilisan-rilisan dari Tom Yook, gue sangat menyukai musik-musik elektronik yang berkiblat ke soundnya Tom Yook, atau mungkin juga yang sejauh ini lagi sering gue dengerin seperti YG, FX Twin, Portet, Mode Selector, WaveVal, juga ambien-ambien lah seperti Boards of Canada juga dan apa lagi ya, ya itu sih banyak soalnya, tapi itu yang jadi referensi solo project gue. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!